Gak mungkin suami aku ngehamilin kamu Lagian, nama kamu juga di hp suami aku nama laki-laki Oke, nanti aku minta penjelasan sama suami aku Mas! Mas! Gak mungkin mas! Apaan sih ada apa? Kamu harus jujur mas! Kamu punya selingkuan ya kan? Kamu suami mas! Loh jangan lupak! Apa ya bu? Bayar kok kanan? Lu gak mau bayar, lu akan cek di rumah gue Semua mabuk, buahnya kepake semua Semua ya buah baru baca dokter, buah cek keinginan Ah, lusen gue aja lu! Cepet kalau lu gak mau bayar, lupa ada rumah gue ya Aduh mas, kemana aja sih? Panggil kebo juga Enak-enakan aja Udah numpang, kerjaannya gak jelas Pisa-pisanya tidur enak-enakan Iwan, dengar ya Saya kamu mau pisah mana saya Setelah cucu saya lahir, kamu urus surat trailnya Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pemirsa Tawakal Yang di Ramakil Tawak S.W.T Semua sekali saya Pani Hasan Kembali mencumpai anda Dan Pemirsa Alhamdulillah di studio Sudah hadir bersama kami Bapak Ustaz Masuhin Abdul Majid Assalamualaikum Pemirsa Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selain Bapak Ustaz juga sudah hadir bersama kami Seorang narasumber bernama Mas Iwan Assalamualaikum Mas Iwan Ini mungkin juga sering terjadi di luar Ketika kita mendapatkan harta yang lebih Kemudian kita mencoba untuk mencari kepuasan sendiri di luar Nah ini bagaimana kalau secara menikah ini? Ya berarti orang yang seperti itu Orang yang tidak lulus di ujian Jadi ujian itu bisa berupa penikmatan Dan bisa berupa kesengsaraan Kalau diuji dengan kesengsaraan Kita malah lebih tahan Lebih bisa tahan Tapi kalau diuji dengan kenikmatan Justru kita banyak yang lupa Banyak yang meninggalkan Allah Banyak yang sudah tidak ingat Allah Sampai terjerumus kepada kemaksiatan Harta yang kita terima dari Allah Bukan untuk kembali kepada Allah Tapi untuk menantang Allah Ini sudah satu dari contoh yang aku ya Satu dari contoh yang aku Istri ini Mas Iwan Tahu gak kalau Mas Iwan selingkuh? Nah awalnya sih gak tahu Jadi sampai 6 bulan baru ketahuan Setelah selingkuhan saya Saya menelpon malam-malam itu Jadi pas Nelpon ke nomor saya Pas istri saya yang ngacat Yang gremat Jadi bahwa dia bilang Sudah hamil oleh saya Minta pertanggung jawaban Tapi istri saya gak langsung bangunin saya Gak marah Begitu pagi-pagi sudah bangun Baru dia minta penjelasan Bahwa benar gak sih Kamu itu Ini semalam ada cewek yang ngaku-ngaku hamil oleh kamu Katanya Saya juga bingung Kalau lapan gitu yang namanya orang mau bohong juga gimana Ya ternyata Ditelepon Ditelepon lagi Selingkuhan saya itu sama nomor Nomor istri saya Ternyata pas diangkat Dia bilang katanya Dia nangis-nangis Minta pertanggung jawaban saya Nah di saat itulah Istri saya tahu bahwa saya itu Sudah mengkhianati dia Dan sampai sakit sakit hatinya Dia berkata Dan dia bilang sama saya Kalau kamu benar-benar selingkuh Sudah punya pacar lagi Sampai hamil pacar kamu Saya sumpahin hidup kamu gak bakalan bahagia Halo? Ini dengan siapa ya? Apa? Kamu jangan bercanda ya Gak mungkin suami aku ngehamilin kamu Lagian Nama kamu juga di HP suami aku nama laki-laki Oke Nanti aku minta penjelasan sama suami aku Mas! Mas! Bangun mas! Apaan sih ada apa? Ada Kamu harus jujur mas Kamu punya selingkuhan kan Selingkuhan kamu tuh hamil mas! Slingkuh dari mana sih kamu jangan ngarang-ngarang aja deh Apaan sih? Narang apa mas? Dia barusan ngarutan di HP kamu Kamu jangan mengelak lagi mas Kamu jangan mengelak lagi mas Aku minta maaf ya Gak mas! Kamu harus bertanggung jawab Sebuah perbuatan kamu Kamu gak bakalan bahagia Apakah kamu sudah selingkuhin aku Besai kamu Disitu saya minta maaf Sama istri saya Akhirnya istri saya minta pisah Baik Pak Ustaz Kita makin memahami betapa kesalnya Kesalnya dari istrinya Mas Iwan Sampai dia mengucapkan Sumpah-sumpah seperti itu Pak Ustaz Gimana menjaga diri Agar kita tidak bisa terlontar Seperti itu sekesal apapun kita Kalau Kita tadi kembali ke istrinya Mas Iwan Itu Merupakan Kesalahan yang Tidak bisa terkendali lagi Dan ada tiga doa yang Tidak akan ditolak oleh Allah Salah satunya adalah doanya orang yang terdolimi Jadi kalau orang yang mendolimi kita Lalu orang itu berdoa Itu akan dijabah oleh Allah SWT Kita kembali ke Tadi Bang Iwan merasa Setelah selingkuh hidupnya Jadi secara gitu ya Bisa jadi itu Karena doanya Istri matan istri sekarang Mantan istri yang Itu dikabulkan Yang dikabulkan Bukan mungkin Bukan cuma doa pada saat ketemu Pada saat Nyumpain itu Tapi di saat-saat Dia sakit Dan mendekatkan diri kepada Allah Lalu dia mendoakan Hal yang sama kepada Mas Iwan itu Bagaimana kita agar kita bisa menjaga diri Tidak sampai nyumpain orang Seperti itu Pertama Kita harus Tawakal kepada Allah Bagaimana bisa tawakal Kalau kita tidak beriman Maka tidak bisa tawakal Tawakal itu adalah puncak dari keimanan kita Jadi kalau kita Merasa bahwa semua yang kita lakukan ini Sudah ada relnya Sudah ada jalannya Sudah ada lantarannya Maka kita akan kembalikan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Ya Bahasanya gini Kita sudah dikasih ajaran Kalau kita menerima sesuatu Alhamdulillah Melihat sesuatu yang menakjubkan Subhanallah Pada saat kita kena musibah Astagfirullah Orang yang Kawakalnya kuat Pada saat diuji apapun Dan beristighfar Dan mengucapkan Inna lillahi Wa inna ilai Lalu bagaimana Pak Ustadz Agar kita juga tidak terkena sumpah Dari orang lain Artinya kan kita sendiri Harus juga menjaga perilaku Kita Pak Ustadz Harus menjaga perilaku Karena apa Karena dosa kita kepada orang lain Juga tobatnya itu lebih sulit Daripada dosa kita kepada Allah Itu Iwan Gue aja lu Iwan lu jangan lompat Ada apa ya bu Baya potakan Lu gak mau bayar lo angkat di rumah gue Saya mohon maaf bu Buahnya kepake semua Saya buat berobat ke dokter Ngecek kandungan Ah Lesong lu aja lu Cepet kalau lu gak mau bayar Lupa ada di rumah gue ya Kasih saya kesempatan bu Saya lagi hamil Kami lagi gak ada duit bu Gak laki gak bimis sama aja ya Gue gak mau tau Lu mau hamil no gak itu bukan dusan gue Kalau lu gak tentu gak bayar kontakan gue Lu angkat gak Cepet Gimana dong Gapakan Cepet Kasih kami kesempatan bu Apa iya itu ini doa Doa bantuan nanti saya Apa doa istri saya yang pertama itu Rincabah Bisa seperti itu Bisa Bisa dua kemungkinan Kalau saya ambil kesimpulan Karena Berarti hamil itu belum dinikah ya Iya Jadi karena perjirahan itu Yang kedua karena sumpah itu Jadi ada dua kemungkinan yang menyebabkan Mas Iwan Bahasanya terburuk dalam Kehidupannya Nah mas Iwan seperti ini boleh Pak Ustaz Dia merasa menyesali apa yang dia lakukan Kemudian sampai terus mempengaruhi hidupnya Begitu boleh seperti itu Kalau menyesali wajib Semua yang kita lakukan Dan kekeluaran Kekeliruan kita Baru akan kita Baru akan Allah terima dobat kita Kalau kita ada penyesalan dalam diri kita Kalau tidak menyesal ya namanya belum dobat Dobat itu salah satu Artinya adalah penyesalan Cuma yang harus dilakukan oleh Mas Iwan itu bukan cuma tobat sendiri Tapi karena ini ada hak Adamnya Ada kaitannya dengan orang lain Maka harus mendatangi Mata-mata istrinya Untuk minta maaf Bahasanya Dimaafkan atau tidak dimaafkan Diterima atau tidak diterima Yang penting Mas Iwan sudah datang Ada intikat baik Itu yang dilihat Bagaimana kemauan Keseriusan Mas Iwan untuk meminta maafkan Nah Mas Iwan-Mas Iwan setelah diusir Dan kemudian pindah kontrakan Akhirnya Mas Iwan sama istri tinggal di mana? Saya tinggal di rumah mertua Dan itu pun Untuk saya tidak nyaman Tidak tenang Karena selama saya tinggal di rumah mertua saya Saya dihina-hina terus Sama tetangga Sama mertua saya Ya intinya Saya tidak dihargai Sama mertua saya Karena Saya tidak punya keterdangan tetap Ya Karena maksudnya Dia menjagikan Yang dipimpin benar-benar Saya sakit hati itu Ya sudah Gini saja Kalau Kamu Selamanya kayak gini terus Hidupnya kayak gini terus Saya tidak mau ya Lihat anak saya Atau tutup saya susah Katanya nantinya Mendingan kamu tinggalin anak saya Sudah kamu cerai Katanya sama anak saya Tapi nunggu anak ini lahir Iwan Iwan Masih dia lama amat Aduh mas Aduh mas Kemana aja sih Dipanggil Ibo juga Atau tutup Enak-enakan aja Udah numpang Kerjaannya gak jelas Pisah-pisahnya tidur Pisa-pisahnya tidur enak-enakan Iwan Dengar ya Saya kamu mau Pisah mana saya Setelah cucu saya lahir Kamu urus surat Surat Pakai nanya Kenapa Kenapa Anak cucu saya Mereka kasih makan apa Pokoknya saya gak mau tahu Setelah cucu saya lahir Kamu urus surat Surat Dan kamu silakan Pergi dari rumah saya Dan memang benar Setelah anak itu lahir Saya diusir Pak Ustaz Saya diusir Bener-bener gak boleh ngakuin Itu anak saya Dan Gak boleh saya Menjalankan rumah tangga Lagi sama istri saya Ya istri saya juga Menurut Apa kata orang tuanya Karena dia takut Dan disumpahin juga Sama orang tuanya Kalau kamu mengikutin Suami kamu Katanya Hidup kamu bakalan Gak bener Katanya Gitu Jadi suruh pisah Masak boleh Seperti itu Bertua Orang tuanya tidak boleh Tidak boleh Orang tuanya memisahkan Anaknya Tidak boleh Kecuali anaknya Melantinya itu Tidak akan Tapi kalau masalah harga Selagi ya Selagi mas Iwan itu Ada itu Ada usaha Masalah banyak Atau tidak Itu pun tidak boleh Mas Tuhan kemana Satu lagi diusir Langsung pergi Begitu ya Iya Hari saya Saya hidup Daripada saya Tidak bisa menginjah Di kampung saya Ditu Saya mencoba Keluar Dari Hubungan keluarga Itu saya itu Saya mencari Pekerjaan hari Saya merantau ke kota Saya cari pekerjaan Dan Alhamdulillah Saya sudah mendapatkan Kekerjaan yang Lebih baik Dari yang kemarin Itu setelah saya Menindahkan Tapi tetap Saya kalau ada uang juga Tetap saya mirip Buat anak saya Tiga Tiga kan Tiga kan Anak saya Tiga Dari yang pertama Dua Dari yang kedua Satu Jadi Tetap aja Jadi intinya Saya kerja Di sini Cuma buat Nafkan Anak Anak saya Tiga Mas Iwan Dengan yang kedua Ini Akhirnya Memutuskan cerai Resmi Atau memang Pergi begitu aja Dari rumahnya Sebenarnya sih Masih ganti juga Pau stadion Sebenarnya Saya juga masih ada Konteks terus Sama Itu saya juga Yang kedua ini Bahwasannya Dia memang Sebenarnya bisa Memang Hidup sama saya Saya ditulah Dari rumah itu Karena dia Dari awal juga Memang sayang Sama saya Cuma saya Sikit-sikit Saya udah gak mau Dua Saya udah capek Saya udah Sampai kapan Saya udah Diterima Sama orang Dua Sudah Pernah mencoba Untuk bertemu Sama anak Dua Maka itu Saya Pengen Ketemuan Anak Paling ketemuan Di luar Saya Gak berani Ke rumah Gak berani Ke rumah Mertua saya Karena Pasti Diusin Gitu 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 Saya mohon tahu Orang tua itu Tidak sukanya Karena Mas Iwan itu Tidak kerja Atau ada masalah lain Merasa Anaknya Masih gadis Anaknya Masih gadis Menurut dia Anaknya Cantik Gitu Terus Kenapa Dapetin Orang seperti Saya Gitu Yang berbeda Istri Terus Kenapa Kamu Mau Sampai Kerja Kaya Gitu Masih gadis Tidak punya kerjaan Tidak Bensi Bangun Pokoknya Sama saya Itu Kau juga Yang lain Dalam arti Kalau masalah harta Sekarang Mas Iwan kan Sudah kerja Tujukan Pemereka Sudah bekerja Tidak Pak Ustadz Kalau misalnya Untuk seorang istri Pak Ustadz Anak perempuan Ketika menikah Artinya kan Dia harusnya Sudah Haknya Sudah Di Suaminya Lalu bagaimana Hukumnya Pak Ustadz Ketika si anak perempuan Ini takut Untuk ikut suami Karena Takut mungkin Ada ancaman Apakah dia takut Dibilang durhaka Atau yang lain Bagaimana Pak Ustadz Kalau durhaka Tidak Karena pada saat Sudah Hak kewalian Kan diambil Sama suami Haknya Ambil Sama suami Cuma Memang Kita kan Masih takut Dalam arti Kalau ikut Suami Suami itu Belum tentu Benar terus Gitu loh Karena nanti Pada saat ikut suami Suaminya gak benar Kan kembali lagi Ke orang tua Tapi kalau ikut Orang tua Kan pasti Mau kayak Apapun anak Tetap Orang tuanya Itu aja Pertimbangan orang Sekarang Ketuali Memang benar-benar Mas Iwan itu Berani menjamin Menjamin Umpama gini Pulang Kembali Ke Istrinya Kembali Ngomong ke Mertuanya Langsung dibawa Tapi benar-benar Tunjukkan Bahwa Kesedihannya Ketidakmampuannya Disini Jangan sampai Kedengeran Sampai Mertuanya Tapi Kehebatannya Mas Iwan disini Sampai ke Mertuanya Itu baru akan Merubah pola pikir Ini kan Mertuanya kan Cuma khawatir saja Intinya kan Khawatir gak makan Kerjanya gak jelas Anaknya Masih cantik Bahasanya seperti Kekhawatiran Bahkan Sampai Sempat Mau dijodohkan Sama yang lain Katanya Udahlah Ngapain Diranjutin Untuk matangat Kamu Sama suami Kamu Gak benar Mendingan Kamu Sama Anaknya Ini Jadi Berusaha Terus Berusaha Menjodohkan Anaknya Sama yang lain Sementara Statusnya Masih Masih Sang Tapi Secara Agama Sudah Menjatuhkan Tarak Sudah Sudah Nampilkan Kota Masih 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 dalam arti meningkalkan dua perempuan yang pertama apa sudah meningkatkan? yang pertama jadi tinggal potensi yang kedua itu kalau Mas Iwan bisa membuktikan kemertuanya kalau Mas Iwan itu mampu membahagiakan putrinya membahagiakan kan gak harus semata-mata harta ya membuat tenang putrinya maka datanglah baik-baik dengan orang tuanya tentunya orang tua itu dengan orang tua dengan orang tuanya Mas Iwan ngomong baik-baik tentu kalau sudah oke tentu boleh jangan sampai Mas Iwan bisa dikertuanya kalau dikertuanya kalau dikertuanya kembali lagi orang tua ini mau numpang lagi kalau tidak kira-kira tidak dipikir-pikir itu tidak memungkinkan jangan sampai diganti perempuan itu jangan sampai diganti biar perempuan yang pantat diseringin sudah bisa beri makan yang kedua doanya orang yang tinggalkan sholat lima waktu sholat tahajud kalau mampu kalau tidak sholat duha yang gampang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah kalau kita sudah bertakwa rezeki permasalahan kita diselesaikan oleh Allah rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah mas Iwan sebenarnya tim Tawakal berusaha untuk mencoba mendatangkan istri Mas Iwan ke studio mencoba mencarikan solusi tapi ternyata istrinya Mas Iwan mantan istri mohon maaf yang pertama tidak mau karena tidak menemukan izin dari calon suaminya tapi calon suaminya mengizinkan untung berkomunikasi lewat telepon dan alhamdulillah di ujung telepon sudah ada di Mas Iwan saya panggilnya Mbak Susi aja ya karena ini kita samarkan namanya mantan istri Mas Iwan Assalamualaikum Mbak Susi Assalamualaikum Mbak Susi Baik, Mbak Susi terima kasih sudah mau terima telepon kami niat kami Insya Allah mudah-mudahan Mbak Susi juga mau mengabulkan karena Mas Iwan sangat menyesali apa yang sudah dilakukan ke Mbak Susi mengkhianati cintanya dia ke Mbak Susi nah saat ini Mas Iwan ada di studio dan ingin meminta maaf dan berbicara langsung dengan Mbak Susi Halo Baik silahkan langsung saja Mas Iwan Halo Ya, Halo Yes, Lord Saya disini saya meminta maaf sama kamu selama ini saya sudah mengkhianati kamu dan saya benar-benar menyesal selama ini saya hidup susah apa yang kamu katakan dulu itu selalu mengatur hidup saya dan itu terjadi sih saya minta maaf saya bertobat saya minta maaf sudah mengkhianati kamu baik Mbak Susi intinya Mbak Susi mau memaafkan mantan suami Mbak Susi syukur alam baik Mbak Susi kebetulan juga di studio sudah ada Bapak Ustaz Masuruh ini Mbak Susi mungkin apa Ustaz ada yang mau disampaikan ke Mbak Susi Mbak Ustaz Mbak Susi yang jelas manusia itu tidak ada yang lepas dari dosa semua manusia itu pasti melakukan dosa maka pada saat orang itu telah berbuat salah kepada kita dan orang itu telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada kita maka seyokianya orang itu dimaafkan saya sangat bangga mendengar tadi Mbak Susi dengan tantang telah memaafkan Mbak Iwan semoga dengan saling memaafkan ini kehidupan Mbak Iwan dan kehidupan Mbak Susi tentunya akan ditambah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena orang yang bermusuhan sampai tiga hari saja tidak akan masuk surga ya Allah orang yang memutus silaturahim tidak akan masuk surga terima kasih Mas Iwan ini Alhamdulillah mantan istrinya Mas Iwan sudah memakan ke depannya Mas Iwan mau apa untuk bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi ada harapan apa ke depannya ya saya mudah-mudahan hidup saya lebih baik lagi tidak seperti kemarin tidak kesusahan lagi dan saya benar-benar mau bertobat saya mau merubah diri saya sendiri menjadi lebih baik lagi apa yang harus dilakukan oleh Mas Iwan tadi berkaitan dengan dosa salah terhadap istrinya sudah dimaafkan sudah clear hatinya sudah harus tambah lapang bagaimana tinggal dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi saya sampaikan tiap malam sholat obat sholat sunnah obat lalu berbanyak istighfar sholat lima waktu jangan sampai ditinggalkan insya Allah kalau kita dekat sama Allah semuanya dimudahkan yang penting jangan jauh-jauh dari apa lagi masih jauh saja akan susah hidup itu jadi senantiasa istighfar 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 terus dengan kita istighfar semua kemudahan akan didapatkan oleh kita dengan kita berbanyak istighfar rezeki akan dialirkan oleh Allah untuk kita semua baik, terima kasih terakhir posan kira-kira benang merah apa yang bisa disampaikan ke pemirsa di rumah dari kasus hal-lupa dari misi ini pertama bahwa ujian rupa harta itu akan lebih membahayakan bagi orang maka dari itu kalau kita sadar bahwa semua yang Allah titipkan akan kita bertanggung jawabkan akan dimintai pertanggung jawaban dan di hari esok maka kita akan mempergunakannya dengan hal-hal yang baik kita bergunakan dengan hal-hal yang positif yang merahnya ya tadi karena harta yang melimpah tidak dibangin dengan keimanan yang Masjivan rasakan mengadari itu ya kita siapapun lah kita kalau kita itu punya pengawasan yang melekat punya pengawasan malaikat gerak-gerak kita itu diawasi oleh Allah sampai denyut jantung kita diawasi oleh Allah sampai dan nanti akan kita bertanggung jawabkan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala kama ya'amal miskola daratin khaira yorah kama ya'amal miskola daratin sarra yorah baik Pak Ustaz terima kasih terima kasih dan juga nasihatnya untuk Mas Iwan mudah-mudahan Mas Iwan diamalkan apa yang tadi Pak Ustaz sampaikan dilakukan setiap hari dan mudah-mudahan kehidupan Mas Iwan jauh lebih baik lagi dan tetap bertanggung jawab sama anak-anaknya yang paling penting terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa di rumah terima kasih Pak Ustaz dan pemirsa akhirnya sampai disini tawakal saya Farid Hasan undur diri wabillahi taufiq wa gidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih